Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak wasidam semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam kehidupan Allah SWT ya Untuk itu, supaya lebih berkah lagi kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Togbis rohli sodri Wayassir li amri Wahlu l-uqadatan minilisani Yaffahu qawli Togbi bilimi ilma Warazukani fahma Amin Baik, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini di tema 2, subtema 3 Coba kalian buka bukunya di halaman 63 Di situ ada bacaan mengenai Sayuti Melik, pengetik teks proklamasi Rumah Soekarno di kawasan Pegangsaan Timur, Jakarta menjadi saksi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan menjadi titik awal terbebasnya rakyat Indonesia dari belenggu penjajah Suasana haru mewarnai saat Soekarno membacakan teks proklamasi Melihat ceritanya, teks proklamasi pada awalnya berupa tulisan tangan hasil diskusi Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo hingga kemudian diketik oleh Sayuti Melik Siapakah Sayuti Melik? Muhammad Ibn Sayuti atau Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta pada 22 November 1908 Ia merupakan putra dari Parto Prawito dan Sumilah Ayahnya seorang kepala desa yang ada di Kabupaten Sleman Semangat nasionalisme Sayuti diwariskan oleh ayahnya Pada 1920, ia belajar tentang nasionalisme di sekolah guru di Solo hingga muncul keinginan menentang penjajahan Tulisan-tulisan karya Sayuti pernah membuatnya ditahan oleh penjajah Pada 1926, Sayuti ditangkap karena tuduhan membantu PKI Bovendigul menjadi tempat pembuangannya Berkali-kali ia keluar masuk penjara hingga terakhir ditempatkan penjara Jakarta Penjara justru membuatnya terus bergerak dan semakin kritis Pada 1938, Sayuti menikah dengan SK Trimurti Bersama istrinya, Sayuti mendirikan koran pesat di Semarang Sayuti dan SK Trimurti pun keluar masuk penjara karena pemberitaan korannya Pada masa penjajahan Jepang, koran pesat di Bredel SK Trimurti dan Sayuti ditangkap Jepang Menjelang persiapan kemerdekaan, Sayuti tercatat sebagai anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 64 mengenai kata baku dan tidak baku Pengertian kata baku Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaedah berbahasa Indonesia yang sudah dikentukan sebelumnya Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan menar yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai EYD ejaan yang sudah disempurnakan Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato Sedangkan pengertian kata tidak baku Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaedah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya Ketidak bakuan sebuah bahasa tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai pedoman namun juga bisa terjadi karena salah penulisan pengucapan yang salah dan susunan kalimat yang tidak sesuai Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi membahas suatu hal bersama teman atau keluarga Oke, untuk memahami apa itu kata baku dan tidak baku coba kita cari mana saja kata-kata yang tidak baku di halaman 63 pada teks yang kita baca tadi Nah, coba kita cari mana kata-kata yang tidak baku dan apa kata seharusnya Coba kita baca kembali Rumah Soekarno di kawasan Pegangsaan Timur, Jakarta menjadi saksi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan menjadi titik awal terbebasnya rakyat Indonesia dari belenggu penjajah Suasana harus? Nah, ini salah ya anak-anak harusnya ini haru bukan harus Jadi, di sini ada kata tidak baku yang kita temukan pertama yaitu harus Harus di sini harusnya diganti dengan kata haru yang artinya sedih sekaligus bahagia Jadi, bukan harus ya karena harus itu beda arti dengan haru Jadi, harusnya suasana harus diganti dengan haru Suasana haru mewarnai saat Soekarno membacakan teks proklamasi Nah, itu baru tepat ya Oke, selanjutnya kita baca lagi Melihat ceritanya teks proklamasi pada awalnya berupa tulisan tangan hasil diskusi Soekarno Hatta dan Ahmad Subarjo hingga kemudian diketik oleh Sayuti Melik Siapakah Sayuti Melik? Muhammad Ibn Sayuti atau Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta pada 22 November 1908 Ia merupakan putera Nah, seharusnya putera di sini tidak menggunakan huruf E Jadi, harusnya putera saja Jadi, di sini kita temukan lagi kata tidak baku yang kedua yaitu harusnya putera diganti dengan putera saja Selanjutnya kita baca lagi Ayahnya seorang kepala desa yang ada di Kabupaten Sleman Semangat nasionalisme Sayuti diwariskan oleh ayahnya Pada 1920 ia belajar tentang nasionalisme di sekolah guru di Solo hingga muncul keinginan menentang penjajahan Tulisan-tulisan karya Sayuti pernah membuatnya ditahan oleh penjajah Pada 1926 Sayuti ditangkap karena tuduhan membantu PKI Bovendigul menjadi tempat pembuangannya Berkali-kali ia keluar masuk penjara hingga terakhir ditempatkan penjara Jakarta Penjara justru membuatnya terus bergerak dan semakin kritis Pada 1938 Sayuti menikah dengan Eskat Rimurti Bersama istrinya Sayuti mendirikan koran pesat di Semarang Sayuti dan Eskat Rimurti pun keluar masuk penjara karena pemberitaan korannya Pada masa Nah disini harusnya S-nya satu saja karena masa yang S-nya dua dengan S-satu itu berbeda arti Masa yang S-nya dua ini maksudnya orang banyak Sedangkan yang dimaksud dalam teks ini adalah waktu berarti S-nya cukup satu saja yaitu pada masa bukan pada masa Pada masa penjajahan Jepang koran pesat di Bredel Nah sebetulnya penggunaan kata di Bredel disini kurang tepat karena kata yang tepat harusnya di Bredel ada huruf E di sebelum R Jadi penggunaan kata baku di Bredel harusnya ditulis dengan di Bredel Eskat Rimurti dan Sayuti ditangkap Jepang Menjelang persiapan kemerdekaan Sayuti tercatat sebagai Nah sebagai disini kurang tepat karena salah ya harusnya sebagai sebagai anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Nah jadi cukup itu saja kata-kata yang tidak baku yang ada dalam teks di halaman 63 Nanti kalian salin pada tabel ya Oke selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 70 pembelajaran 2 Di situ ada teks mengenai Sapu Lidi dan Persatuan Bangsa Nah apa sih hubungannya Sapu Lidi dengan Persatuan Bangsa? Coba kita baca ya Sapu Lidi dianggap sebagai analogi paling relevan dengan ungkapan atau pepatah lama yakni bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Ungkapan ini mengandung makna betapa pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan Sapu Lidi terdiri dari puluhan Lidi rapuh yang diikat menjadi satu Lidi sendiri merupakan tulang daun kelapa atau pohon aren Satu Lidi tak berarti apa-apa karena sifatnya yang rapuh Tetapi Sapu Lidi mampu menyapu apa saja karena sifatnya yang lebih kokoh Satu Lidi dan Sapu Lidi Satu Lidi tersebut menjadi analogi yang tepat bagi manusia dalam memaknai persatuan bahwa satu manusia tentu akan sulit untuk melakukan hal-hal besar ketimbang banyak manusia yang bersatu dan bahu-membahu bekerja bersama-sama tentu akan banyak hal besar yang bisa dicapai Sama halnya dengan persatuan dan kesatuan bangsa ini Bangsa Indonesia, bangsa yang besar dengan beragam latar belakang suku, agama, dan ras Tak ketinggalan dengan beraneka macam kebudayaan Persatuan dan kesatuan yang saat ini sudah mendarah daging di bangsa ini tidak muncul begitu saja Namun ada perjalanan panjang yang sudah dilalui Diawali dengan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa hingga kita yang ada di saat ini Kita masih meyakini bahwa persatuan dan kesatuan itu masih ada dan akan terus ada di bangsa ini Kita yang adalah notabene-nya berbeda latar belakang namun dipersatukan dengan satu nafas yang sama yaitu bineka tunggal ika Kiranya jangan pernah lelah menjaga dan merawat persatuan-kesatuan bangsa Indonesia Sama seperti analogi sapu lidi di atas Satu lidi atau satu kita tidak bisa menjaga dan merawat persatuan-kesatuan seorang diri Namun kita yang bersama bersatu diikat dengan bineka tunggal ika akan sama kuat seperti sapu lidi Kuat bersama menjaga persatuan dan kesatuan serta menyapu setiap mereka yang berupaya menggoyah persatuan dan kesatuan bangsa ini Oke, selanjutnya kita beralih ke halaman 74, pembelajaran 3 Di situ ada teks mengenai Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera Nah bagaimana sih penampakan Taman Nasional disana? Coba kita simak video berikut ini Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 76 Di situ ada teks lagi mengenai Bendera Sangsaka Merah Putih Nah untuk lebih memahami bagaimana asal-muasal Bendera Merah Putih Coba kita simak video penjelasan berikut ini Pada bulan Oktober tahun 1944 Saat itu istri Soekarno yaitu Fatmawati sedang hamil tua Seorang perwira Jepang memberikan hadiah yaitu Dua buah blok kain berwarna merah dan putih Koiril Basri adalah nama perwira Jepang yang memberikan kain kepada Fatmawati Kain itu didapatkan dari Hitoshi Shimizu Kepala Sendenbu Departemen Propaganda Kain berbahan katun Jepang Tetapi terdapat sumber yang menyebutkan bahwa kain tersebut adalah kain wall dari London yang dibawakan oleh orang Jepang Bahan yang khusus digunakan untuk membuat bendera-bendera negara di dunia Karena terkenal keawetannya Fatmawati menggunakan kain hadiah tersebut menjadi sebuah bendera negara Menyatukan dua buah blok kain menjadi satu hingga menjadi bendera Desain bendera dibuat berdasarkan bendera atau umbul-umbul dari Kerajaan Majapai Desain bendera Kerajaan Majapai terdiri dari sembilan garis berwarna merah dan putih Yang disusun secara selang-seling atau bergantian Selain itu, merah putih memiliki filosofi mendalam sejarah Indonesia Sejak zaman kerajaan hingga zaman penjuangan melawan penjajah Fatmawati membuat bendera dengan ukuran 2 x 3 meter dengan menggunakan mesin jahit tangan Bermerek Singer, produksi tahun 1941 Kini, mesin jahit beserta kursi yang dipakai almarhumah Fatmawati menjadi koleksi di rumah ibu Fatmawati Soekarno di Bengkulu Fatmawati menjahit bendera saat tengah malam Yaitu ketika kedatangan Soekarno dari Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 Kemudian mempersiapkan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang direncanakan pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 Fatmawati sempat menitikan air matanya Ketika menjahit bendera dikarenakan perjuangan Indonesia hendak mencapai kemerdekaan Bendera Indonesia pertama kali digibarkan ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Pada saat itu, tiang yang digunakan untuk mengibarkan bendera adalah bambu Dengan tiang bambu tersebut, bendera merah putih berkibar pertama kali di halaman rumah Presiden Soekarno yaitu Jalan Pegang Saat Timur nomor 56 Tiga orang yang bertugas mengibarkan bendera saat itu adalah Latif Hindraningrat, Tuhut, dan Eskatrim Murti Bendera Indonesia memiliki tiga sebutan yang berbeda Yaitu Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih Sang Merah Putih atau Sang Dwi Warna Bendera Pusaka merupakan sebutan untuk bendera yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati Sementara sebutan Bendera Pusaka berhasil dari Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih Merupakan julukan yang diberikan kepada Bendera Merah Putih sebagai Bendera Negara Indonesia Untuk Sang Merah Putih atau Sang Dwi Warna adalah sebutan untuk setiap bendera Republik Indonesia yang sedang berkibar di setiap upacara bendera Nah itulah beberapa fakta dibalik pengibaran Bendera Merah Putih yang pertama kali Oke mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini Semoga apa yang ustazah ajarkan dan kalian dapatkan bisa diingat terus Dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya kita dimudahkan dalam belajar Cukup sekian dari ustazah dan kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Rab semesta alam Praise be to Allah Amin Oke anak-anak Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita yang akan datang Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton